Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan Menarik sekali ini, Adi Prayitno Seorang pengamad politik yang sangat Saya kagumi Di dalam dia memandang persoalan Itu saya Nge-pans sama Adi Prayitno ini ya Sekarang sudah naik daun Dia selalu diundang ketika ada Persoalan menganalisis Peristiwa ya Dia mengatakan Bahwa pemilih PKB, itu rata-rata Mayoritas tidak memilih Caimin sebagai Pilihannya Di Pilpres 2024 Bila Caimin Manggung Pemilih PKB rata-rata Mayoritas Itu memilihnya Ganjar Kedua Prabowo Ada sekian persen, 0,1 persen Yang memilih Anies Bahkan Bila Caimin Manggung Pemilih loyalis ini Tidak akan memilih Caimin Ini menarik sekali Maka ini tugas berat Tugas pertama yang mesti Kemudian diimban oleh Caimin Untuk menyelesaikan persoalan Di akar rumput ini Coba kita dengarkan sama-sama nih ya Analisisnya luar biasa Dan itu rasional Menurut saya sangat rasional Coba kita dengarkan ya Tugas terbesar dari Mohaimin adalah Bagaimana mampu mengonsolidasi Basis Nahdelin dan Pilihan politik PKB Menjaga suaranya Mohaimin dikandar Bapak Ibu Bapak Ibu hadirin sekalian Dari sesuatu yang Kemudian dalam Bapak Ibu Tengah-Tengah Itu diakini Mampu memberikan insentif elektoral Kepada Anies Basudan Karena Anies selama ini Mampu Dari 9,6 persen Pemilih PKB Itu hanya satu Atau dua persennya saja Yang memilih Mampu Artinya ada sekitar 7 persen Dari orang yang merasa Memilih PKB Itu akan memilih Mohaimin Anda yang bisa mati Dengan basit Tapi ketika bicara tentang Capres Mereka tidak memilih Mohaimin dikandar Pemilik NU itu Banyak memilih Dan hanya sedikit saja Yang memilih Mohaimin dan Anda Oleh karena itu Tugas terbesar dari Mohaimin adalah Masih Nahdini Artinya NU itu memang Secara kepartaian Pilih PKB Tapi bicara tentang Pilpres Mereka hanya sedikit saja Yang memilih Yang memilih PKB Orang-orang NU Hanya sedikit saja Yang memilih Mohaimin Apalagi yang Menurut Oke Menarik sekali Dan itu saya kira Sangat rasional Jangan jauh-jauh lah Saya pribadi lah ya Saya pribadi Kalau ada di lingkungan saya Kemudian Dipilih Segala macam Yang manggan Beri PKB Saya pasti ngeblos dia Dan saya akan Menyuruh istri saya Keluarga saya Untuk ikut milih dia Tapi urusan Pilpres Urusan Pilpres Ini beda cerita Pilpres Beda cerita Melabuhkan Pilihannya Beda cerita Bukan ke Anis Bukan ke Anis Lebih dekat Ke Ganjar Kalaupun tidak Ganjar Mentok-mentoknya Prabowo Karena satu Kali lagi Lu bagaimanapun Pakta di bawah Pakta di akar rumput Itu jangan Diabaikan Ya Saya Dari kemarin Mengucapkan Bagaimana kemudian Pertengkaran serius Di akar rumput Dari pendukung Anis Dengan Kalau basis PKB Adalah NU Dengan orang-orang Kader-kader NU Itu serius Bukan biasa Itu serius Apalagi Para pendukung Anis Yang terang-terangan Nyerang NU Nyerang tokoh-tokoh NU Bahkan Nyerang Ketua PBNU Bahkan Nyerang Pendiri Saya tadi Ungkapkan Saya tadi Sodorkan Faktanya Faisal Asegab Contohnya Coba Berani Kak Anis Menegur Faisal Menertibkan Orang-orang Seperti Faisal Asegab Bisa Enggak Dia menertibkan Orang-orang Itu Bisa Enggak Anis Menertibkan Orang-orang Seperti Edi Mulyadi Bisa Enggak Punya Enggak Dia Kemampuan Untuk Menertibkan Mereka Mereka Punya Enggak Kemampuan Itu Yang Sering Mengejek Meledek Menghina NU Menuduh Macem-macem Kepada NU Bisa Enggak Katanya Kan ente Pengen Merebut Suara Pengen Kemudian Menggalang Suara Dari Kadar-kadar Nah Dijin Ada Gak Anda Pembelaan Kepada NU Ada Enggak Yang Jelas Yang Dukung NT Nis Panis Yang Dukung NT Yang Menghina Ada Gak Berani Anda Tegur Dia Ini Serius Ini Serius Dan Disini Di kolom Komentar Beberapa Hari Kemarin Juga Banyak Banyak Orang-orang Karena Dijin Yang Kemudian Melemparkan Komentar Gak Bakalan Milih Apalagi Berpasangan Dengan Anis Kepada Cahimin Aja Kayak gitu Apalagi Ke Anis Yang Kita Tahu Di Belakangnya Para Pendukungnya Siapa Ya Begitu Ya Coba Kita Nanti Kedepannya Kan Seperti Apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama Ya Kami hanya bisa mengucapkan selamat Sudah Dapat jodoh Gak jumlah lagi Nah kemudian Kalau soal Sikap Sudah saya sebutkan Berulang kali Ya bisa Degaskan sekali lagi Disini bahwa Tidak ada Calon Atas Nama NU Saya ulangi ya Tidak ada Calon Atas Nama NU Masih perlu Durangi lagi Jadi kalau ada Calon Itu ya Atas nama Kredibilitasnya Sendiri Kapasitasnya Sendiri Tag record Sendiri Dan seterusnya Tidak ada Atas Nama NU Kalau ada Klaim Bahwa IYI PBNU Merestui Itu sampai Sekali Bidak Benar Karena Tidak Pernah Ada Pembicaraan Di Dalam PBNU Mengenai calon Sama sekali Selama ini Sama sekali Tidak pernah Ada Pembicaraan Di PBNU Tentang Calon-calon Presiden Karena Itu Di luar Domen Kami Sebagai Organisasi Keagamaan Kepasrakatan Yaitu Domen Partai Politik Silahkan Silahkan Berjuang Untuk mendapatkan Kepercayaan Rakyat Tapi Saya ulangi Sekali lagi Tidak Tidak Ada Calon Atas Nama NU Itu saja